Intro Selamat sore bapak dan ibu pecinta anak perbuktan khusus Kali ini kita akan belajar bagaimana menulis huruf braille Dalam menulis huruf braille Itu tidak sama dengan saat kita membaca huruf braille Karena pada saat menulis itu dari kanan ke kiri Kalau membaca dari kiri ke kanan Sama seperti anak-anak normal, anak-anak reguler pada umumnya Tapi kalau menulis dari kanan ke kiri Oke untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut ini Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Apa saja yang dibutuhkan saat menulis braille Yang pertama tentunya kertas seperti ini Lebih tebal, lebih bagus Yang kedua ada alat namanya riglet Riglet ini bahannya dari plastik Dengan 4 baris 1, 2, 3, dan 4 Ini untuk alat tulis yang luar Yang ketiga adalah Stilis Yang namanya stilis atau pena untuk menulis Selanjutnya akan langsung saja kita mulai bagaimana menulis huruf braille Kita buka kertasnya 1 lembar Kita pasang Pelan-pelan Di sini ada 4 titik Untuk menahan Untuk menahan Supaya rigletnya tidak lari Setelah posisi pas Atau posisinya tepat Kita bisa langsung tutup Dengan menekan 3 ke 1 Ya, kita dengar dengar Baiklah akan kita mulai Untuk menulis huruf yang pertama Seperti kita ketahui bahwa Huruf A adalah titik 1 Maka titik 1 Dalam menulis Kita mulai dari Kanan Satu ini titik 1 Titik 2 3 4 5 Dan 6 Kita mulai titik huruf Menulis titik 1 Huruf A Coba ya Yang kedua Huruf B Masih ingat B adalah hurufnya Titik 1 2 Huruf C Selanjutnya Titik 1 4 4 Oke Huruf D 1 4 4 Nah sebelah sini Kebalikannya lawan dari Membaca Dan 5 Huruf E 1 5 ok huruf F 1 2 dan 4 huruf G 1 2 4 dan 5 huruf H 1 2 dan 5 huruf I 2 4 huruf J huruf C 2 4 5 sekarang mari kita lihat hasil dari penulisan kita tadi kita buka rigletnya dan kita akan lihat kita baca bersama-sama jadinya seperti ini titik 1 titik 1 1 2 B 1 4 C 1 4 5 D 1 5 E 1 2 4 F 1 2 4 5 G 2 5 H 2 4 I dan 2 4 5 C 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 10 13 14 14 14 14 15 16 17 18 17 18 15 18 18 18 nipra